Intro Bantuan untuk korban gempa lombok terus dikirim Boneka Asian Games ternyata diproduksi di Malang Intro Menikmati kuliner orang-orang legendari Intro Kompas TV independen terpercaya Halo selamat pagi saudara apa kabar anda? Hari ini selain ketiga informasi tadi Sejumlah informasi lainnya Dari wilayah Malang Laya dan sekitarnya Telah kami siapkan untuk mengisi rangkaian Kompas Malang edisi hari ini Bersama saya Hanila Rasati Inilah Kompas Malang selengkapnya Intro Saudara kita awali informasi pertama Dari bantuan yang terus dikirim Untuk korban gempa lombok Pemerintah Surabaya mengirimkan bantuan logistik Kepada para korban gempa lombok Bantuan berupa pakaian, selimut, jenset, dan tandon air Dikemas langsung oleh Wali Kota Surabaya Tririsma Harini Di gedung Balai Kota Surabaya Rencananya bantuan logistik akan dikirim ke lombok Dengan menggunakan jalur udara Wali Kota Surabaya Tririsma Harini Mengarahkan langsung proses pengemasan bantuan logistik Terhadap korban gempa lombok Di Balai Kota Surabaya Sejumlah logistik berupa bahan makanan, pakaian, selimut, serta mesin pemurni air Dikemas oleh para petugas Rencananya kebutuhan logistik ini akan dikirim Jumat pagi ke lombok Bantuan dari pemerintah Kota Surabaya ini Rencananya akan dipusatkan di kawasan lombok utara Hal ini karena kondisi di kawasan tersebut yang cukup parah Selain mengirimkan bantuan logistik Pemerintah Kota Surabaya juga akan mengirimkan 15 orang tenaga medis Untuk membantu para korban gempa Rencananya bantuan akan terus dilakukan hingga sepekan mendatang Kita udah ada tim kesana tapi di Lombok Timur yang kemarin kita mau bantu sekolah ya Terus ternyata tadi malam saya lihat TV Kondisinya parah Nah saya pagi coba udah kita bantu Untuk kita besok ada tenaga medis Ada dua dokter Ada tiga perawat Kemudian ada dari Satpol Ada dari Linmas PMK Kita berangkat Kemudian yang kita bantu ada Makanan penjeni air Purifier Kemudian tenda Kemudian Kita juga bawa siapkan makanan Baju kemudian susu Tim Liputan Kompas TV Surabaya Jawa Timur Sedara kita beralih ke Jember Belasan anak berkebutuhan khusus defable autis Mengikuti ajang Karnaval Busana Jember Fashion Karnaval Kids 2018 Meski dengan kondisi yang lain dari anak pada umumnya Namun tak menyuutkan semangat mereka Tanpa canggung mereka berjalan di atas panggung Jalanan menyapa dan memamerkan kostum defile India yang dikenakan Cuaca terik dan panasnya suhu udara Tak menyerutkan semangat belasan peserta Jember Fashion Karnaval Kids 2018 Yang berkebutuhan khusus Dengan didampingnya sejumlah guru dan orang tua Mereka bersiap di belakang panggung utama Sejak dua jam sebelum acara dimulai Peserta berkebutuhan khusus Dari tempat penginian belajar Spark Kids ini Memakai defile India dalam ajang Karnaval Busana Yang ke-17 ini Bergabungnya belasan anak berkebutuhan khusus ini Menjadi sesuatu yang spesial Karena mereka tidak sekedar berpartisipasi Namun sekaligus sebagai ajang ekspresi Serta media terapi Dan meningkatkan kepercayaan diri Anak berkebutuhan khusus Yang saya ingin tanamkan di semua orang Satu, masyarakat biar tahu Bahwa ada anak-anak seperti ini Dan kita meminta untuk mereka bisa Ramah, baik lah Kalau melihat anak-anak seperti ini Yang kedua, untuk anak-anaknya pribadi Minimal semangat untuk orang tuanya Walaupun punya anak seperti ini Anak saya bisa Bisa tampil juga Walaupun kita di kriteria berkebutuhan khusus Ketiga, anaknya biasa Bisa lebih Dengan orang banyak Dengan masyarakat banyak Senang Semangat Salim semangat itu Jamesi Iya, semangat Semangat Kalau ini Jodohan juga bisa Terus Ada kesulitan waktu latihan apa? Salim Waktu latihan Salim gimana? Perasaannya salim waktu latihan Didinan Paris Waktu didinan Paris gimana? Capek Capek Dengan dibuka tarian Bujang Gano Dengan penampilan penari anak Jember Fashion Carnaval Kids Dimulai pukul 3 sore Yang selanjutnya diikuti berbagai defile Antara lain defile Kujang Nusantara Thailand, Korea, India, dan Jepang Khusus untuk Jember Fashion Carnaval Kids ini Peserta menempuh panggung jalanan Sepanjang 1,6 km Dengan penampingan khusus dari guru dan orang tua Tim Liputan Kompas TV Jember Jawa Timur Sedang kita beralih ke Tulungagung Sambut peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 Warga sebuah desa di Kabupaten Tulungagung Melukis mural wajah sejumlah pahlawan nasional Selain mengubah tembok yang biasanya kumuh menjadi lebih indah Warga juga ingin mengenalkan para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan kepada para generasi muda Warga RT6 RW1 Desa Majan, Kejamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung Memiliki cara lain untuk menyambut peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 Secara bergotong royong, warga melukis mural wajah sejumlah pahlawan nasional Di tembok sepanjang 20 meter Beberapa wajah pahlawan nasional seperti Bung Tomo, Patimura, Sultan Hasanuddin, dan Pangeran Dipenogoro Dilukis oleh para warga Selain mengubah tembok yang biasanya kumuh menjadi lebih indah dan menarik Para warga mengaku sengaja melukis wajah pahlawan sebagai bentuk nasionalisme Mereka juga ingin mengenalkan para pahlawan yang sudah gugur memperjuangkan kemerdekaan kepada para generasi muda Sifat-sifat perjuangan pahlawan patut untuk dijadikan contoh dan teladan oleh generasi muda saat ini Seluruh kebutuhan melukis mural ini merupakan hasil swadaya warga sekitar Dengan suka rela, mereka mengumpulkan dana untuk membeli beberapa kebutuhan melukis Seperti kuas dan cat Adanya tembok berlukiskan wajah pahlawan ini menarik minat warga sekitar untuk bersuafotoria Kampung Murali gimana Pak tanggapan warga? Senang, karena makin bagus ya Tadi yang dilihat gambar apa aja Pak? Gambar-gambar pahlawan, banyak ikon-ikonnya, ada peta juga Tadi foto-foto juga? Iya, buat kenangan-kenangan sama teman-teman Apa? Kita mengingatkan kembali anak-anak sekarang yang mungkin sudah melupakan sejarah Biar mereka kembali mengingat sejarah perjuangan sampai menuju ke kemerdekaan Republik Indonesia Harapannya apa Pak dengan melukis pahlawan di tembok? Harapan kami dengan semangat 17 Agustus memperingati kemerdekaan Indonesia Semua masyarakat di lingkungan kami tetap bisa kompang bersama Bungi Grupun dalam mengisi pembangunan Lukisan Mural Wajah Pahlawan ini merupakan salah satu bentuk perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 Melalui lukisan wajah pahlawan, warga berharap kesatuan dan persatuan bangsa akan selalu terjaga Tim Liputan Kompas TV Tulungagung, Jawa Timur Melihat produksi boneka maskot Asian Games tetap di Kompas Malang di Kompas TV, independen, terpercaya Melihat produksi boneka maskot Asian Games tetap di Kompas TV, independen, terpercaya